Aku kasihan sama Bu Elok kalau terus-terusan tinggal bersama Ibu Rosmah. Aku gak tega melihatnya, Mak. Iya, tapi kamu jangan lupa. Kamu sendiri sedang dalam incaran para palasi kita. Kamu juga gak mau, kan, kalau sampai Ibu Elok terancam bahaya. Aku bisa menjaga Ibu Elok, Mak. Mak, tidak perlu khawatir. Ya sudah, Amah pamit, ya. Makasih, Amah. Halo. Amah pamit, ya. Iya, Amah. Hati-hati. Datu, 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 Datu pulang, Mak. Datu pulang, Datu pulang. Gak, Mak. Eh, Rosmah. Cepat pasang muka sedih. Ayo, keluarkan air mata kamu. Ayo, keluarkan air mata. Kurang, kurang, kurang. Hei, Rosmah. Kenapa? Kamu, kamu kenapa? Kenapa? Kamu nangis gini? Kenapa? Ada apa? Tadi, tadi Rosmah sama Amah kan pergi belanja sama Elok. Terus, terus Elok, Elok terpisah. Kok bisa terpisah begitu sih kamu sama Elok? Elok berarti, Mak, hilang. Tahu, Datu. Kita udah cari Amah tapi gak ketemu. Rosmah, ini salah kamu juga, Rosmah. Ngapain juga kamu ngajak-ngajak Elok jalan-jalan begitu? Tadi maksud kita tuh baik. Supaya Elok tuh gak, gak stres gitu di rumah. Taunya kayak gini salah Rosmah. Emang gak ngejaga Elok, Datu. Tuh, tuh, tuh. Pusing lagi tarian buatnya. Malenggang, kenapa kau marahin Rosmah? Rosmah itu melintiknya baik. Mau berdamai sama si Elok. Sebagai istri pertama, seharusnya kau tuh mengerti. Ya, sudah, sudah, sudah. Aku harus ke kantor polisi. Elok harus dicari. Saya pergi dulu ya. Datu, Rosmah mau ikut. Gak usah. Kamu di rumah aja sama Mak, ya? Ya, sudah, aku pergi dulu. Semua sudah berubah sekarang. Aku tidak seperti dulu lagi. Banyaknya sudah berubah setelah aku menjadi palasik. Dan itu tidak hanya membayakan diriku. Tapi orang lain. Siapa kamu? Aku yang menemukan, Mak. Aku yang melahirkanmu, Cetra. Tolong, Ibu, Cetra. Tolong. Ibu, kamu ibuku. Ibu. Kerempuan dalam mimpiku itu... Apa dia ibu kandungku? Siapa orang itu aku sebenarnya? Buah, Lok. Buah, Lok. Ibu, Lok. Ibu, Lok. Kenapa, Bu? Gak tahu, dong. Kepala saya pusing. Mual. Terus saya batuk-batuk. Tapi Ibu, Lok. Tapi Ibu, Lok gak panas. Saya periksa ya, Bu. Baru tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Kemuskan pelan-pelan. Terus saya sakit apa, Lok? Ibu, Lok, sudah berapa lama pusing dalam mal seperti ini? Kira-kira empat bulanan aduk saya seperti ini. Ibu hanya kena masuk angin. Gak ada penyakit lain, Lok. Insya Allah gak ada, Bu. Obat yang saya berikan tadi kepada Ibu, sebentar lagi akan mereaksi. Jadi Ibu akan segera pulih. Makasih, Lok, ya. Sekarang lebih baik Ibu istirahat. Supaya cepat sembuh, ya. Saya tinggal, ya, Bu. Iya, Lok.